Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro lur berjumpa lagi dengan bengkel A7 channel tentang tutorial ataupun berbagi informasi tentang otomotif jalur nah lur kita sekarang mau lanjut membahas tentang eh kijang bagian depannya kita tinggal pasang wingletnya wingletnya pun sudah beres lur cuman belum sempat terpasang dan kita sekarang mau nunjukin bagian yang belakang pun sudah diturunin ini ya pernyelur sudah di under Excel dan itu udah dicoak juga karena mentok banyak mentok banget lur nah sekarang kita mau membahas bagaimana caranya eh under Excel buat kijang ya lur sebelum lanjut ke pembahasan seperti apa cara under Excel kijang ini seperti biasa saya mau mengucapkan dulu banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah subscribe di bk7 channel terima kasih banyak atas dukungannya lur dan yang baru menyimak atau menemukan video ini jangan lupa juga untuk dukungannya lur biar biar kami lebih semangat lagi lebih berkembang lagi oke lur kita lanjut aja gimana kabarnya semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan segala urusannya dimudahkan rezekinya untuk hari ini dan selanjutnya ya lur oke lur lanjut ke pembahasan aja untuk under Excel pada Toyota kijang ya lur nah lur seperti ini lur ini kan posisinya asalnya pair daunnya ini di sebelah atas ya lur jadi pairnya di sini nah kita dirobah di kebawahin pairnya ya jadi posisinya di bawah di bawah gardan asalnya di sebelah atas gardan dan kita di kebawah gardan ya jadi posisinya kebawah gardan apa aja yang harus dipersiapkan untuk under Excel kita harus membuat yang seperti ini lur ini buat pangkon ke gardannya ya lur jadi si gardannya seperti ini lur nah jadi seperti ini jadi untuk menahan gardan ke pair ya ini jadi posisinya nantinya seperti ini lur nah untuk seperti ini bahan seperti ini di online juga ada ya lur cuman ini buatan sendiri jadi seperti ini ini tadinya bahannya terlalu lebar ya jadi kita potong dibagi dua dan kita di las lagi karena kemarin mau pesen cuman digagalin sama pelapaknya jadi kita bikin sendiri nah yang pertama ini harus ada ya lur dan yang kedua buat baut stroknya atau u ballnya kita menggunakan buat kijang cuman agak panjang ya lur bautnya karena jadi posisinya jadi jauh ya karena ditambahin ini jadi posisi bautnya harus panjang dan kita juga harus dicoak ya sasisnya biar tidak berisik nantinya sasis pun kita harus coak ya ini kita coak dan nanti kita kasih lagi plat ya biar aman kalau tidak dicoak seperti ini jadi si gardannya akan kena ke sasis ya lur oke sekarang kita tinggal dicoak entah mau dibor ataupun dipotong pakai gerinda bisa juga pakai lascarbit nah dan untuk pemasangannya posisi kabel rem tangan itu harus di atas spare ya lur biar nanti tidak ketekuk kabel rem tangannya dan untuk lebih jelasnya mungkin nanti di video selanjutnya ya lur karena kita harus eh dicoak dulu ini sasisnya biar aman dan empuk ya lur sekian dulu informasi ini semoga bermanfaat untuk kawan-kawan jangan lupa untuk dukungannya ya lur bengkelat 7 channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati